Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah ya Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam perjumpaan online kita di video yang ke-6 ini tentang literasi sejarah ya kali ini saya ingin mengetahkan suatu tema yang mungkin di telinga kita cukup baru terdengar namun bagi saya sendiri tema ini termasuk yang familiar dalam kehidupan saya karena bagi saya membaca sejarah itu tidak hanya kita membaca tumpukan buku-buku yang didalamnya desitasi kemudian didalamnya ada perdebatan akademik kemudian ada saling kutip-mengutip gitu ya bagi saya pembelajaran sejarah itu luas termasuk yang bisa kita tuai adalah dari komiknya jadi komik ini memang kita kenal sebagai media entertaining semacam hiburan gitu semacam pengisi di kalasenggang dan saya kira-kira di kehidupan kita komik itu beredar dan mungkin dia di kelas kita ini ada juga yang pecinta komik karena memang ya tidak bisa kita pungkir ya komik itu didesain dengan gambar yang bagus yang menarik dan jalan cerita yang juga unik namun saya melihat komik ini dalam dari sisi yang lain ya terutama bagi pengajaran sejarah memang komik itu tidak menghadirkan banyak informasi sejarah sebanyak kita membaca buku bahkan beberapa ada yang sifatnya itu anakronistik anakronistik artinya tidak tepat aturan waktu ya memang sah-sah saja karena komik memang diciptakan bukan untuk pentingan penelitian sejarah tapi komik diciptakan untuk wahana kesenangan wahana memperoleh hiburan serta yang paling penting adalah komik itu mengisi hari-hari kita gitu nah sebelum kita beranjak lebih lanjut tentang komik ini ada baiknya kita menyimak terlebih dahulu penjelasan tentang apa itu komik nah sebagaimana yang sudah saya singgung sebelumnya ya namanya komik itu cerita yang digambar gitu jadi cerita itu kan banyak ya modelnya yang tertulis ada cerita bergambar cerita bersambung ada cerita novel ada juga cerita berbasiskan pada postingan-postingan saya lihat yang terbaru itu ada juga genre penulisan cerita di postingan Facebook atau postingan Twitter gitu ya nah itu medianya bisa beragam tapi yang namanya komik itu pasti ada gambarnya bahkan komik itu sangat menekankan fungsi visual artinya fungsi gambar sebagai model penceritaan sedangkan dialog yang ada di dalam komik yaitu untuk mempertegas ya ada apa namanya pembicaraan dari satu tokoh ke tokoh lainnya atau ketika ada adegan-adegan bertarung gitu ya itu kan biasanya didahului oleh apa namanya semacam dialog gitu kalau kita temui di komik Naruto misalnya ya kan ada juga adegan-adegan yang menyentuh hati yang menurut Naruto lover itu disebut khutbah no jutsu ceramah no jutsu jadi jurusnya Naruto itu selain menggunakan rasenggan kemudian menggunakan kekuatan dari rubah ekor sembilan itu juga ada khutbah no jutsu jadi dengan untayan-untayan kalimat hikmahnya nasehat-nasehat tuh lawan itu bisa tersentuh hatinya seperti adegan ketika Naruto berhadapan dengan Nagato misalnya ya salah seorang petinggi organisasi terlarang ya Akatsuki itu kan Nagato yang tubuhnya sudah lemas itu kan dia mengendalikan 6 tubuh pain itu seketika tersadar dengan untayan-untayan kalimat hikmah dari Naruto itu kan dialognya panjang nah itu memang kekuatan komik itu ada juga pada dialog nah kemudian beberapa komik itu juga tidak ada yang menyimatkan dialog misalnya seperti komik Thailalat ya The Thailalat itu yang komik panel yang isinya 4 itu yang biasa kita lihat di Twitter atau di Instagram ya kadang-kadang Thailalat itu nggak ada dialognya tapi ketika kita melihat gambar-gambarnya kita langsung paham oh ini maksudnya seperti ini tapi umumnya memang komik-komik yang kuat yang punya gagasan yang punya ide cerita yang sangat padu itu umumnya ada dialog gitu nah tentu saja yang namanya komik itu sangat bergantung pada ketiawaian menggambar biasanya kalau di Jepang itu ahli kombuat komik itu disebut Malaka Malaka itu pasti mempunyai kemampuan untuk menggambar baru nanti ada editor, ada para finisher-finisher yang memperbaiki pola gambar itu menjadi lebih baik gitu nah memang kemampuan dasar dari seorang komikus komikus itu adalah orang yang menciptakan komik ya komikus itu ya menggambar gitu jadi kalau Anda yang sebenarnya Anda bisa mengelaborasi kemampuan Anda untuk membuat komik ya bagi Anda tentu saja yang bagi menggambar sekarang platformnya sangat banyak gitu misalnya kita melihat webtoon ya webtoon itu semacam aplikasi yang bisa kita install di handphone yang kita bisa melihat aneka bentuk komik ya termasuk komik-komik dari dalam negeri nah itu saya kira bisa dijadikan semacam kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu buang syukur-syukur kalau komik Anda banyak dibaca orang itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah meskipun ya tetap yang namanya seniman itu biasanya masalah hulus itu kadang nomor dua yang penting itu berkarya dan dinikmati oleh orang itu yang paling penting jangan berkarya untuk diri sendiri itu kecil manfaatnya tapi usahakan berkarya untuk dinikmati oleh orang meskipun yang menikmati sedikit pada orang saya kira semua orang itu ketika menciptakan sesuatu itu ya harapannya dinikmati oleh orang banyak bisa membawa manfaat lebih untung lagi bisa membawa manfaat finansial ya itu kembali ini kalau komik itu kira-kira penjelasannya seperti ini baik kemudian banyak sekali pandangan pandangan yang tersaji kalau orang hobi membaca komik kalau pandangan-pandangan klasik itu ya seperti saya dulu pernah mengalami waktu sekolah dasar itu sering sekali mengisi waktu luang dengan membaca komik waktu itu membaca komik Dragon Ball ya dengan tokoh utamanya Son Goku atau Katarot nah itu banyak pandangan miring terutama dari orang tua yang menganggap membaca komik itu malas komik itu identik dengan sesuatu yang tidak bermanfaat sesuatu yang hanya membuang-buang waktu padahal idealnya kalau anak kecil itu harus belajar nah ini saya termasuk yang sebenarnya tidak begitu meyakini pandangan itu menurut saya membaca komik itu merangsang daya imajinasi kita terutama bagi sejarawan itu perlu memelihara imajinasi jangan sampai imajinasi Anda hilang karena kalau imajinasi Anda hilang itu Anda selesai menjadi mahasiswa sejarah Anda harus sadar bahwa sejarah itu didirikan dari ketiadaannya artinya begini peninggalan sejarah itu ada tapi bagaimana cara mengkomunikasikan peninggalan itu dengan suatu bentuk sajian yang dinikmati oleh orang banyak formatnya bisa beragam ada tulisan, riset salah satunya adalah komik gitu jadi dengan melihat buku-buku sejarah membaca buku-buku sejarah kan para mangaka ataupun komikus itu mendapatkan inspirasi nah dari inspirasi itulah mereka kemudian menulis ataupun menciptakan komik menggambar komik nah komik itu kemudian kita nikmati kita nikmati, kita renungkan bahkan kalau ada beberapa hal yang tidak apa namanya menimbulkan rasa pertanyaan di dalam diri kita kita cari misalnya tentang mitos-mitos Jepang yang banyak digunakan kan misalnya rubah ekor sembilan kenapa Naruto itu menggunakan rubah ekor sembilan ternyata rubah ekor sembilan itu mempunyai kedudukan yang penting dalam mitologi masyarakat Jepang terus kenapa jurusnya Shirama Senju itu bentuknya seperti patung Buddha raksasa kayu gitu ya memang kalau kita telisik ya ternyata persebaran Buddha itu juga sangat pesat di Jepang sehingga Buddha itu juga ikut mempengaruhi seni tradisi Jepang itu semacamnya itu bisa kita kembangkan lebih lanjut begitu jadi memang komik dari baca komik itu bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan segar yang bisa kita olah menjadi bahan penelitian kemudian bisa kita olah mungkin menjadi judul skripsi kenapa tidak saya mengharapkan ada diantara kalian ada yang menulis skripsi tentang komik karena komik itu kan di Indonesia sudah sangat lama ya kalau Anda baca misalnya kisah-kisah apa namanya perkembangan komik masa Koping Ho ya cuman kalau Koping Ho itu bukan komik ya Koping Ho itu lebih ke cerita silat gitu nah komik-komik ini sudah ada sekitar tahun 50-an tahun 60-an nah itu menjadi dinikmati oleh orang banyak komik Petruk Gareng ya Petgar itu ya itu luar biasa itu mengisi kekosongan kehidupan para siswa-siswa generasi 90-an dan setiap anak SD pulang sekolah itu kalau ada di Wujajan pasti membeli komik Petgar atau Petruk Gareng sampai sekarang pun saya juga kadang-kadang mesti membaca komik Petgar itu ya Petruk Gareng artinya apa? artinya pada suatu masa komik itu menjadi sesuatu lifestyle gaya hidup dari para pecintanya jadi kan ada semacam hukum ekonomi dimana kebutuhan orang akan komik itu akan berbanding lurus dengan pencipta komik pencipta komik akan hidup dalam artinya artian karirnya hidup kalau ada pembaca komiknya nah itu tinggal kita melihat dari sisi yang mana terus ada juga anggapan semakin banyak mengoleksi komik semakin bodoh ini termasuk anggapan pasif lah karena dulu sehingga saya pernah mengalami masa dimana saya membutuhkan komik terus tiba-tiba ya komiknya itu dianggap sebagai biang keladi katakanlah biang keladi bahwa dengan membaca komik kita bisa semakin terbelakang malas belajar dan lain-lain mungkin diantara kita juga pernah mengalami perasaan ataupun perasaan khas seperti itu ya tidak apa-apa memang dunia ini kadang-kadang menjustifikasi kita itu dengan beberapa tuduhan-tuduhan yang bisa kita klarifikasi sebenarnya nah bagi saya sendiri komik itu adalah sumber jadi ketika saya membaca komik saya memikirkan tentang sesuatu dan sesuatu itu pasti berkaitan sama sejarah karena ya kita hidup sebagai mahasiswa sejarah sebagai pelajar sejarah sebagai peneliti sejarah maka apapun yang ada di depan mata kita itu bisa kita eksploitasi kemudian bisa kita semacam eksekusi gitu ya menjadi bahan menjadi inspirasi untuk kita menulis sejarah atau bahkan kita menciptakan komik baru yang terinspirasi dari itu penciptaan komik Naruto dan One Piece aja itu kan terinspirasi oleh Akira Toriyama pencipta komik Dragon Ball jadi memang harus ada peremajaan dalam sistem berpikir kita tentang fungsi komik sebagai salah satu unsur penting yang menjaga imajinasi kita supaya tetap hidup dan bisa kita manfaatkan sebagai apa namanya inspirasi untuk mencari judul-judul pendudian judul-judul jurnal judul-judul artikel esai dan lain sebagainya nah kemudian kita juga bisa untuk memetik komik itu sebagai inspirasi penulisan sejarah baik kita menulis komiknya maupun peristiwa di dalamnya ini kan komik bicara komik kita bicara karakter penokohan misalnya kita bisa lihat itu dalam beberapa komik yang populer seperti Naruto dan One Piece misalnya kalau One Piece itu karakter populernya tentu Rufi atau Rufi kalau Naruto karakter utamanya Naruto itu sendiri saya sengaja mengambil dua komik ini sebagai contoh karena memang ada unsur-unsur sejarah yang dieksploitasi oleh Masasuki Shimoto ataupun oleh Bechiro Oda dan mereka cukup dalam bidang sejarah ini yang saya salut meskipun mereka menekuni dunia yang pada hakikatnya itu adalah dunia entertaining tapi mereka sadar bahwa masyarakat itu butuh asupan-asupan butuh sajian jalan cerita yang tidak begitu monoton tidak selalu monoton dan untuk melecah itu maka keduanya menggunakan unsur-unsur sejarah legenda sebagai konten-konten yang membangun ide ceritanya masing-masing nah misalnya one piece ini kan kita membaca one piece misalnya bagi yang suka tapi bagi yang mungkin kurang suka anda bisa sedikit cari tahu jadi kalau bicara one piece itu kita akan diadapkan pada cerita tentang saya sudah cross-check bahwa di dalam edaran sejarah itu kan bajak laut itu pernah eksis misalnya di Kepulauan Karibia di Amerika Tengah atau di Selat Malaka di wilayah Nusantara sendiri itu ada kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai bajak laut kemudian Eciro Oda ini manat manat one piece itu banyak mengambil tokoh-tokoh bajak laut bajak laut masa silam sebagai orang-orang yang apa namanya penting dalam penceritaannya misalnya ada Morgan Morgan itu yang muncul di awal-awal penceritaan one piece itu memang ada bajak laut yang namanya Morgan kemudian ada lagi Blackboard Blackboard itu atau Prohige ini kan salah satu karakter badass karakter apa namanya calon lawan terkuat Luffy berikutnya setelah itu akuano itu juga ada bajak laut jambut hitam dia hidup di sekitar kepulauan Karibia kemudian ada Edward Muget Muget sirohige itu juga tokohnya pernah eksis dalam sejarah makanya tokoh-tokoh ini sebenarnya ada dalam sejarah tapi dieksploitasi sebagai bahan membuat komik nah di Karibia itu pernah ada masa dimana bajak laut berkuasa sekitar abad ke kira-kira 18-19 lah disitu banyak sekali bajak laut yang merupakan mantan-mantan para angkatan laut dari Inggris misalnya itu ada beberapa yang menjadi bajak laut Jolly Roger begitu ya ada beberapa nama-nama lain yang sangat populer nah kemudian kalau Anda mengikuti One Piece nah sekarang ini sedang masuk era Wano Ak Wano jadi saya melihat Ejiro Oda sudah sangat lama berputat pada tema-tema dunia ya misalnya kalau dalam Ak God Enel dia mengeksploitasi besar-besaran tentang kekayaan hutan Amazon jadi ada bangunan-bangunan kuno bekas-bekas kuil Aztec itu dijadikan bahan untuk apa namanya ide cerita ketika Luffy berpetualang ke pulau langit nah kemudian ketika membicarakan atau membahas menceritakan maksudnya tentang apa namanya pertarungan dan quickshot flamingo itu kan yang di ekspos besar-besaran adalah fungsi apa namanya itu semacam tempat arena gladiator yang ada di Roma itu cukup menurut saya cukup unik itu Oda menggunakan sejarah Romawi dalam hal ini adalah kolosium tempat pertarungan para gladiator yang ada di Roma itu menjadi ide cerita untuk membangun cerita di aktres dosa tempat pertarungan antara Luffy dengan Doflamingo itu ya kalau Wano sendiri saya melihat itu mungkin ada semacam romantisme jadi sudah bicara tentang Amazon sudah bicara tentang Roma ini Oda ingin untuk melampiaskan hasrat kejepangannya jadi dia mengorek tradisi masyarakat Jepang salah satunya ada tradisi Kabuki Kabuki itu semacam seni teater Jepang yang kurang lebih ada permulaan puncak cerita atau puncak konflik dan babak akhir nah ini dia mengeksploitasi cerita Kabuki sebagai bahan untuk menulis Akuano saya kira luar biasa sekali dia semacam menyambungkan gagasan masa lalu dengan budaya populer dan ide besar dalam One Piece itu kan mencari harta karun One Piece dan dalam sejarah populer sejarah hiburan itu kan tema tentang mencari harta karun itu cukup sangat diandalkan baik dalam film misalnya ada film Indiana Jones ya sekitar 4 seri itu Indiana Jones itu kan bisa tentang mencari harta karun terus juga komik kom beberapa novel maksud saya itu juga berkisah tentang pencarian harta karun misalnya yang paling populer Dan Brown ada beberapa seri Dan Brown yang mencari harta karun meskipun harta karunnya berbentuk tidak berbentuk uang karena benda-benda berharga mencari sesuatu yang berharga itu kan bisa dieksploitasi menjadi ide cerita ya tentu saja bagi Anda yang tidak mencari komik tapi saya berusaha menjelaskan tentang arti penting komik sebagai media pembelajaran sejarah Anda bisa menambah informasi atau penjelasan yang Anda tidak mengerti dengan cara mencari penjelasan penjelasan lain yang kira-kira sebanding dengan penjelasan saya ini di kanal youtube lain atau mungkin di jurnal sudah ada beberapa jurnal yang membahas tentang komik nah ini satu cover cover yang menurut saya sangat mewakili gagasan koda tentang sejarah jadi ada God Roger ada Edward Huguet atau Shirohige yang punya kumis berwarna putih itu God Roger yang kumisnya hitam terus ada juga Oden yang menjadi tokoh utama di Akuano dan beberapa kru dari Shirohige nah ini di bagian ini Oda sangat mengeksploitasi fungsi masa silam sebagai ide cerita secara tidak langsung Oda sudah melakukan apa yang dinamakan dengan berpikir historis yang namanya berpikir historis itu kita menggunakan masa lalu sebagai sandaran untuk memikirkan hal-hal di masa kini dan masa yang akan datang baik selain One Piece mungkin yang sangat populer di dunia perkomikan Jepang itu adalah Naruto kenapa Naruto populer saya kira Masashi Kishimoto itu berhasil untuk mengeksekusi dunia ninja sebagai ide cerita yang penting dan segar kalau dalam sejarahnya memang ninja itu ada dan eksis dia semacam samurai pasukan bayaran untuk melancarkan suatu agenda tertentu misalnya membunuh tokoh-tokoh politik tertentu di masa silam dan saya lihat dalam pembuatan Naruto itu ide ceritanya sangat kuat misalnya bagaimana ketika Naruto bertarung dengan Sasuke itu merupakan representasi dari pertikaian Madara dengan Hasirama Senju masa silam dan itu kuat sekali ceritanya makanya pembuat Naruto dengan pembuat One Piece itu saya kira kalau bicara ide cerita saya kira sangat kuat Naruto meskipun karakternya banyak One Piece tapi ide ceritanya sangat kuat Naruto kemudian unsur yang bisa kita lihat itu Masasuki Shimoto itu sangat aware dengan sejarah Jepang misalnya dia tidak segan-segan menampilkan beberapa makhluk-makhluk mitologi seperti Izanagi Izanami Amaterasu itu semuanya adalah orang-orang ataupun zat entitas yang menjadi sesembahan orang Jepang di masa lalu dia dianggap dewa-dewa Jepang yang penting nah hal-hal lain yang bisa kita lihat misalnya dari tampilan-tampilan tampilan karakter tampilan jurus itu tepat sekali dengan tradisi Jepang kuno misalnya bisa kita lihat di episode episode Perang Besar Dunia Ninja itu kan banyak sekali jurus-jurus yang ditampilkan oleh para ninja-ninja dari desa-desa yang bertanding saat itu kalau Anda ungkap itu luar biasa sekali banyak sekali pengetahuan tentang sejarah Jepang yang bisa kita ketahui dan kalau bicara Naruto tidak hanya bicara baik dan jahat tapi disitu ada konflik keluarga terus konflik politik kemudian juga aspek-aspek lain yang saya kira menarik untuk diikuti dan saya kira sebagai mahasiswa sejarah kita juga perlu open terhadap dramaturgi artinya aspek drama dalam pencerita ya meskipun Naruto itu komik artinya kisah bergambar tapi aspek dramaturgi sangat kuat sekali saya sangat menikmati bagaimana Sasuke itu menjadikan kakaknya Itachi sebagai musuh padahal sebenarnya Itachi ingin melindungi Sasuke dari jauh dia ingin berkorban tapi memang karena keadaan jadi tidak bisa bersentuhan secara langsung itu menurut saya konflik yang sangat kuat yang justru seorang Ichiro Oda tidak bisa membangun dramaturgi semacam itu kemudian dari unsur budaya Jepang juga sangat kuat kalau Naruto dengan One Piece itu saya kira lebih kuat karena mulai dari struktur bangunan terus juga model-model jurus kemudian juga pengambilan inspirasi dari legenda ataupun sejarah Jepang itu lebih kuat Naruto jadi memang Naruto itu lebih Jepang banget kembangin One Piece nah dari pembacaan saya pada dua komik ini saya sadar bahwa sejarah itu merupakan sesuatu yang kaya sejarah itu adalah teks terbuka yang bisa didekati oleh semua kalangan termasuk kita bahkan kita tidak perlu mengenal manjepahit terlebih dahulu misalnya kalau mau membaca Naruto karena sejarah itu sangat populis Anda bicara tentang dua komik ini saja itu sudah membicarakan arus besar kehidupan manusia budaya membaca komik budaya mendiskusikan komik misalnya di media sosial itu saya kira sudah menjadi satu bagian dari gaya hidup manusia kekinian yang mungkin nanti 50 tahun ke depan menjadi sejarah dan akan dikupas oleh generasi setelah kita mungkin diantara kita ada yang tidak suka komik dan mungkin tidak sedikit diantara kita yang suka komik saya tidak bicara tentang suka atau tidak suka tapi saya mengajak Anda untuk berbuka jangan hanya pada dua komik ini masih banyak komik-komik lain yang bisa Anda coba jajapi coba Anda kenali karena menurut saya membaca komik itu adalah seni merawat imajinasi kita membaca komik Attack on Titan misalnya atau membaca komik Samurai X Genshi Himura atau komik-komik lain yang punya cerita kuat tidak selalu sejarah sebenarnya tapi alangkah baiknya kalau Anda mengambil ikmah sejarah dari setiap kesukaan yang Anda miliki karena dengan begitu Anda terbiasa untuk merawat imajinasi terbiasa menciptakan imajinasi sehingga apa-apa yang Anda dapatkan dari penglihatan Anda itu bisa berbuah manis bisa dieksploitasi menjadi suatu gerak dalam memahami sejarah dan kembali pada apa yang sudah saya singgung belakangan ya saya sangat menantikan ada diantara kalian yang tertarik untuk mengupas komik sebagai bahan untuk memulis skripsi Anda boleh bagi pecinta komik untuk mulai berpikir tentang apa yang Anda geluti apa yang mungkin nanti Anda bisa menjadikan bahasan dalam skripsi Anda terkait komik ini mulai dari perkembangannya misalnya kan atau budaya membaca komik penerbitannya kemudian bagaimana komik itu beredar di Indonesia saya kira itu tema-tema yang menarik bagi penulisan sejarah setingkat menariknya dengan menulis kerajaan penulis tokoh yang menulis perang membicarakan tentang peredaran komik saja itu bagi saya menjadi sesuatu yang menarik dan itu bagian dari penulisan sejarah hingga memang masih kita tunggu siapa yang tertarik untuk membahas komik ini sebagai salah satu ini dalam tema skripsi atau kajian-kajian yang lain baik saya kira itu penjelasan tentang komik sebagai media belajar sejarah masih saya tunggu pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar tolong disertakan nama juga dan saya menghimbau Anda supaya membaca juga membaca ulasan-ulasan lain selain dari apa yang Anda dapatkan dari saya ya mudah-mudahan kita senang biasa dalam keadaan sehat terima kasih kita akhiri perkulian kita dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbul Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejarah terima kasih allah وأ chief